Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh teman-teman Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke langsung saja teman-teman Oke jadi seperti biasa teman-teman ya saya mau update Siba ya Tapi sebelumnya ya Dior ya do your own research gunakan Wanda sebijak-bijak mungkin Dan disini seperti biasa saya mau bahas overall market dulu ya Untuk di Bitcoin masih hancur ya walaupun kenaikan 0,24 Yang lain ini ada yang hijau besar juga tapi ini semua Apa namanya Recover lah ya recover yang harga kemarin karena rata-rata anjlok kemarin itu di atas 20% teman-teman ya Termasuk yang ini ya Lofi ini ya dia anjlok dalam tapi ini grow upnya juga cepat teman-teman Nah seperti yang video terakhir saya saya bahas teman-teman Ini masih jadi ajang pump and dump oleh gambler ya Banyak yang investor besar yang tiba-tiba jadi investor besar masuk setelah itu didump lagi ya Jadi ini masih menurut saya pribadi nih ya teman-teman ya ini masih di sesi yang belum nyaman ya Jangan sampai kita berpikir wah ini sudah pas nih untuk masuk Terus tiba-tiba kalian masuk ya tiba-tiba didump lagi ya Boleh sih ya boleh sih kalian masuk sekarang tapi sekali lagi Kalau masuk sekarang dan berharap untuk jangka waktu panjang ya minimal sampai helping 2024 Ya it's okay lah boleh lah Tapi kalau kalian mau masuk sekarang terus mau berencana ya siapa tahu nih Satu minggu kemudian sudah membaik harganya ya Beli sekarang deh terus pakai uang-uang bukan uang dingin yang kalian pakai Nah itu saya nggak sarankan ya teman-teman ya Saya nggak sarankan Saya sarankan kalau kalian mau masuk sekarang ya untuk jangka panjang ya kira-kira gitu teman-teman Karena disini masih ada berita negatif ya terhadap pembuangan besar-besaran ya Di Siba tentunya Oke disini Siba koreksi lagi 0,15% teman-teman ya Tepat harganya di 0-5,657 ya Oke kita langsung bahas Jadi ini diangkat dari YouToday ya Saya translate dulu nih teman-teman Bentar ya Oke Jadi minggu kemarin teman-teman ya Triliunan Siba itu dibuang oleh Paus Epic 48 jam ini teman-teman Tapi inilah pembelinya ya Kita lihat disini Jadi ada Apa namanya Ada buy and sell besar disini ya kita lihat Oke Triliunan Siba ini dibuang oleh Paus dalam hiruk pikuk Epic ya Selama 48 jam ini selama 2 hari ini ya Dan disini temukan pembeli misterius yang muncul di tengah kekacauan ya Ini trik juga nih ya yang saya lihat Oke pasar Siba menyaksikan aktivitas angin puyuh selama 48 jam terakhir Karena Paus investor besar membuang triliunan token Siba ya Menurut firma analytic blockchain atau into the block teman-teman ya Jumlah total token Siba yang dimiliki oleh para pemain berpengaruh ini ya Menurun secara mengejutkan sebesar 3 triliun sejak Jumat lalu ya Jadi sejak 48 jam ini atau sejak 2 hari ini Oke pada awal periode penting ini ya Paus Siba secara kolektif Dia memiliki 661,44 triliun token ya Namun hingga data terakhir kepemilikan mereka menyusut ya menjadi 658 Jadi ada beberapa triliun yang sudah mereka buang Oke khususnya dari jumlah tersebut ya Sebagian besar dari 410,36 triliun token Telah dibakar ya Dan tetap tidak dapat diakses dalam dompet yang tidak aktif Kira-kira seperti itu Ada positifnya juga disini teman-teman Tapi yang saya lihat seperti yang saya bilang dari awal teman-teman Ini masih mereka lagi nebar jala nih ya paham ya Lagi nebar jala mereka masuk sana sini masuk sana sini ya Ketika market mulai membaik itu pasti didamp Pasti didamp Ini kelihatan sekali teman-teman ya Ini kelihatan sekali menjadi momen pump and dump dari Wells Wells Atau investor besar Oke dan disini perlu dicatat bahwa mayoritas pemegang Siba Inu Yang berpengaruh ini adalah alamat pertukaran dengan Binan ya Adalah alamat pertukaran ya dengan Binan menjadi Yang terbesar diantara mereka Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pembuangan token Siba Inu Terutama berasal dari sisi ini ya Jadi Binan pun main ya Nggak tahu kenapa ya Sekelas exchange seharusnya memperkuat POR-nya ya Atau proof of reserve-nya Seharusnya dia perkuat itu sih Tapi disini dia melakukan penjualan Ini menurut berita ini ya teman-teman Dan disini Ini data dari Interblock ya 4 triliun teman-teman ya 4 triliun Siba Iya bener ya Ini 4 triliun ya Kalau miliar kan 6 ya 9 sorry ya 4 triliun Siba Ini setara dengan 31 juta dolar Teman-teman 31 31 juta ya 31,7 Sorry 31 juta 709.500 ya Jadi 31 juta 700 Ditransfer dari Staking Siba ya Binan ya Kira-kira seperti itu Ya bener ya Kalau orang mau akhiri staking Pasti akan dijual ya Karena logika aja Kalau nggak mau dijual Ngapain dia sudahi stakingnya Ya kan Berarti kalau dia rela untuk sudahi staking Berarti dia akan menjual Oke dan disini teman-teman ya Kita bisa lihat sisa saldo yang hilang ya Oleh paus tampaknya diserap oleh 2 kategori investor lainnya ya Dompet yang diklarifikasi sebagai investor Memegang antara 0,1% dan 1% dari total pasokan Siba ini ya Menyaksikan peningkatan 1,96 triliun Siba selama periode ini Pemegang biasa dikategorikan sebagai retail ya Memperoleh tambahan 1 triliun token Jadi untuk overall pemain kecil itu ya teman-teman 1 triliun ya Dari kejadian kemarin Dan kita lihat disini ya Exchange mulai Aneh ya Exchange mulai menjual Bingung nih Ada apa nih nanti ya Memang sih banyak berita-berita jelek yang datang ke Binan ya Tentunya Apalagi Sekelas CNBC Indonesia mengangkat berita itu Kalau saya nggak salah Lagi rame lah berita yang mengatakan CZ ya Atau Chang Peng Zhao ini CIO Binan dia Jadi burun polisi ya Padahal itu nggak benar Sehingga ya Lihat aja harga BNB ya Itu pun damnya parah Teman-teman ya Sekelas BNB ya Damnya parah Nah ini Pembuangan besar-besaran ya Ini BNB Pembuangan besar-besaran Dan kalian lihat Ini hitungan per minggu ya Seminggu lebih Seminggu lebih Ini kelihatan sekali diatur teman-teman ya Pembuangan besar-besarannya Dia diatur Setiap beberapa hari Dia buang Setiap beberapa hari Dia buang Karena semua presisi Ya teman-teman Kelihatan sekali Nah kita pun bisa bertanya Yang membuang token Siapa Otomatis Saya sih bisa mengatakan Bisa Contoh Bukan contoh Pandangan pribadi itu ya Exchange juga bisa menjual Karena dia punya POR Dia punya proof of reserve Jadi dia bebas berdagang juga Kalau dalam posisi Crash ya Posisi goyang Dia juga butuh uang Kira-kira gitu Tapi apapun bisa terjadi teman-teman ya Kita bisa beranggapan apapun ya Tapi sekali lagi ya Ini bukan saham Ini market crypto Ini cryptocurrency Segala sesuatu bisa terjadi Kayak kemarin ketika dump semua Gak ada yang nyangka kan Gak ada yang nyangka tiba-tiba Kok semua gitu loh ya Padahal ya kemarin itu Yang saya jaga itu BNB ya Yang saya jaga ini pasti dump parah ini BNB Tapi ternyata tidak juga terlalu parah Masih ada yang lebih parah dari penurunan BNB teman-teman ya Jadi ini memang karena overall market Nah itu yang saya bilang Ini momen para gambler ya Yang tiba-tiba main crypto banyak nih Tapi dengan jumlah besar ya Jadi gambler lah ya teman-teman paham Nah kira-kira sampai disini teman-teman Saya update lagi ya Intinya perkembangan yang terjadi saat ini ya Seperti ini ya Jangan masuk ke market dulu Kalau mau short term ya Short term ya jangka pendek ya Bukan mau short ya Kalau kalian mau main derivatif Kalian mau Apa namanya Trading ya derivatif ya Derivatif market Ya kalau mau ambil spot ya Saya rasa ya 70% bisa lah ya Bisa Apa namanya Tingkat Kepedean ya Apa sih namanya Tingkat saya berani masuk Memilih short ya Di derivatif trading teman-teman ya Bukan di spot ya Di derivatif trading 70% minat saya itu Pasti jatuh ke short Ya karena ini masih Kayaknya penurunan ya Karena ini semua Kenaikan palsu menurut saya ya Kenaikan palsu Itu yang kita jaga Kira-kira sampai disini teman-teman ya Semoga ini bermanfaat Semoga sehat dan sukses terus Buat kalian semuanya